dan kita bakal masuk ke stasiun Sudimahara jam 6.1.20 selamat pagi, siang, sore, sore dari stasiun Tanah Awang dan ini dia masuk jalur 6, komuteran tujuan Barung Panjang dan jalur 5 nya ada komuteran tujuan Akas Pitung nah kita langsung aja yuk naik komuteran tujuan Akas Pitung jalur 5 ini yuk, toky metro seri 6.000 jalur 3 juga berangkat, barengan nih kita jalur 5 dan jalur 3 wah rame juga nih dan ke sumber angkat dari jalur 5 stasiun Tanah Awang nah kali ini malu bakal ngetrip dari Tanah Awang sampai ke Cisau wih rame juga tuh yang ngantri buat transit dulu kan ada pager ya, antara jalur 3 dan jalur 4 sekarang udah cabut ya dan jalur 1 nya juga masih dibongkar abis dan ada persiapan-persiapan jalur baru juga ya itu yang buat ini ya, yang buat weso-weso barunya itu baru baru berpisah sama komuteran tujuan Kabung Bandan tadi salah pertama dan terakhir tikus sekadu tetap penumpang wanita kak Wilmohi juga terima kasih atas kemudian anda dan memandangkan jasa layan anda di komputer selalu penikmati dan insya Allah dan anda good afternoon kemudian pasai terus kita berpisah sama jalur KRL yang mengarah ke Sudirman sampai Manggarai dan kita mengarah ke stasiun Rakas Pitung jalur kereta AVI tujuan Merak sampai Merak Reno nah, komputernya tujuan stasiun eh hehehe kita berdekat jalur-jelur satu stasiun Palmerah dan disitu bisa transit naik koridor 1B ya, dari Palmerah tujuan transport hub duku atas oke, kita langsung ngebut beda ya emang kalau naik karel lintas terkas pintung ini, lebih, pelan-pelan itu lebih ini karel penuh, ada juga yang duduk di lantai pintu, terus ada yang bawa galon kita masuk ke stasiun Kebayoran dan stasiun Kebayoran ini terdiri dari 3 jalur, oh iya yang unik ada tulisan grogol selatan yang unik di jalur rakas bitung ini, yaitu sistem persinyalannya sinyal tertutup gitu ya jadi lampunya itu kebanyakan bukan lampu merah kuning hijau, tapi cuma lampu merah dan lampu hijau doang di sinyal keluar stasiun nah kita masuk ke jalur 1 stasiun Kebayoran, jalur 3 nya cuma buat darurat di Kebayoran ini kita bisa buat transit naik Transjakarta koridor 8 rute pasar baru sampai Lebakbulus dan koridor 13 rute Tegal Mampang alias Tendian sampai ke Puri Beta Ciledug oh ini pakai kipas ya, dan display nya, sayang banget display nya tidak muncul, si running text nya cuma hijau-hijau-hijau doang oh makam semua ngomong-ngomong ini jalur rakas bitung tidak ada rencana penambahan batas kecepatan apa, karena merasa lambat banget ya KRL nya itu dibanding jalur bokor dibanding jalur bokor serta minimum gak ada yang mengganggu perbedaan Kita berangkat dari stasiun Ponduk Ranji Kita sebelahnya nih sama jalur jalan tol Jakarta-Serpong Kita masuk stasiun Jurangmangu Kita akan masuk stasiun Sudimahara Kita masuk stasiun Sudimahara yang juga punya tiga jalur Tepat duduk di utara Kita berangkat dari jalur satu Sesiun Sudimahara Nah kalau di jalur Rakas Bitung ataupun jalur Anggerang Si listrik aliran atas itu ada yang beda gitu ya Ada yang bentuknya beda enggak kayak jalur Bogor Kita sampai di stasiun Lawabuntu Dan semua karel judul Rangkas Bitung ini pasti 10 SF ya Rangkainya 10 kereta Kita masuk Jalur 2 stasiun Serpong Jalur 3 Jalur 3 stasiun Serpong Nah dulu karel itu jaman tahun 2013 kebawah Cuma sampai serpong Baru deh Tahun 2013 di Perpacang Serna Maja Dan tahun 2017 sampai Rakas Bitung Jalur 3 Jalur 3 Jalur 3 Jalur 3 Jalur 4 Jalur 3 Jalur 4 Jalur 4 Jalur 4 Jalur 5 oke kemudian tujuan Rangkas Bitung dan kita sampai di stasiun dan sekarang Tokyo Metro Rangkas Bitung dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton mau trip kali ini kalau suka silahkan di like jangan lupa juga untuk komen share dan subscribe selanjutnya Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih selamat menikmati